Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara menghubungkan headset dengan konektor jack 3,5mm ke port type C. Bisa kalian lihat, untuk hape yang saya gunakan ini hanya memiliki port type C untuk menghubungkan ke headset, dan tidak ada untuk colokan konektor seperti ini. Nah, untuk bisa menggunakan headset seperti ini ke type C, kita memerlukan sebuah converter yaitu dari type C ke jack 3,5mm. Seperti ini ya, ada dua macam. Yang pertama, ini model yang biasa, jadi kita bisa menghubungkan untuk yang type C-nya langsung, dan yang satunya lagi ke handset. Nah, seperti ini yang biasa ya. Kemudian yang satunya lagi ada chargernya, yaitu port charger yang ada di sini. Pertama, kita bisa menghubungkan untuk hape ke type C-nya seperti ini. Yang keduanya, bisa kita hubungkan seperti biasa untuk jack konektor 3,5mm seperti ini. Dan di sini ada port charger, jadi kita bisa mendengarkan audio atau suara ya, dengan sekalian melakukan charging hape, walaupun memang ini tidak dianjurkan. Tetapi sayangnya, walaupun hape kita misalnya sudah fast charging, ataupun sudah super VOOC, tetapi untuk melakukan charging dengan kabel ini tidak bisa berfungsi dengan baik ya, hanya melakukan charging seperti biasa saja. Oke, sudah terhubung. Dan kita lihat, untuk logo handset-nya muncul di bagian atas ini, menandakan untuk perangkat sudah terhubung ke handset-nya. Oke, bagaimana sangat mudah-bukan? Untuk harganya ini murah sekali ya, tidak sampai Rp30.000. Dan kalau kalian mau membelinya, silakan klik saja link-nya pada deskripsi video saya ini. Nah, sekarang kita hubungkan. Dan suaranya langsung berpindah ke handset. Oke, bagaimana sangat mudah-bukan? Dan mungkin sehat saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.